selamat menikmati tidak tahu kita mau sharing tentang LPDP ya kita bakal bagi tips and trick lolos LPDP ada yang mau tanya gak sih? ada ya? oh iya ya lupa kenalan dari sini dong dari ujung sana yang paling cantik ya nama saya Siti Hodija panggilannya Hodija bukan Hodija bin Abdullah atau Dija Yellow dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ambil jurusannya EO Politik oke saya Fajar Nugraha dari Fakultas Kesehatan Masyarakat ngambilnya Kessling Kesehatan Lingkungan perkenalkan saya Dona Prata Majanaidi dari Fakultas Hukum jurusan Hukum Kenegaraan ini saya Agus Rimu Sliandi jurusan Kimia sekarang udah semester 4 5104 pake PK lagi oke pertanyaan pertama nih kira-kira apa yang paling penasaran nih tentang LPDP paling pertanyaannya LPDP itu apa sih? oh iya ya masih LPDP paling banyak yang ditanyain tuh kira-kira LPDP itu apa sih? kira-kira masih ada gak? hari gini yang gak tau LPDP itu apa? banyak banyak ya kayaknya ya terus mbak Khodija LPDP apa? bisa tanya googling deh kayaknya oke ya kita gimana nih caranya googling googling nih intinya LPDP itu adalah suatu lembaga yang menyediakan beasiswa pendidikan Indonesia bagi warga negara Indonesia yang ingin melanjutkan program magister dan dokter baik dalam negeri maupun luar negeri ya mbak ya? ya mas ya oh iya gitu terus apalagi? teman-teman disini LPDP nya losan berapa? angkatan berapa? waduh waduh ini ketahun tuanya ini dua kali dua kali dua kali bet 1 2016 Februari gagal gagal dan Mei 2016 best 2 dan berhasil dan berhasil tapi belum tamat ya belum belum semangat semangat oke oke saya pertanyaannya apa ya? saya terus LPDP nya kapan? oh begitu ya saya lulus LPDP nya 2017 batch 1 ya batch 1 karena cuma 1 batch iya bener dua batch ya oh luar negeri luar negeri oke 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 mas pegar saya tiga kali tiga kali coba mas? iya gimana yang menceritanya mas? gimana ceritanya? yang pertama pertama 2016 kemudian ga lolos terus kemudian lanjut ke 2017 eh sorry 2016 itu saya dua kali oh dua kali karena kan 2017 saya keterima 2017 itu batch yang 1 sama jadi apa namanya DN untuk batch yang 1 2017 baru lolos gitu jadi 2016 dua kali gagal kemudian 2017 Alhamdulillah lolos ya Alhamdulillah intinya Alhamdulillah lolos sih iya lolos luar biasa kalau mbak Khadija saya batch 1 2017 ya kita seangkatan ya ya kita seangkatan tapi baru melingkuhnya sekarang oh gitu ya oke 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 batch 1 2017 oke untuk lebih lengkapnya kalau lu pengen tau LPDP itu apa cek disini ya ini biar praktis ya oke lanjut mbak Khadija oke sebenernya daftarnya itu gimana sih cara daftarnya daftarnya itu apa datang ke LPDP 1 enggak enggak oh tahun berapa ini oh iya sekarang semuanya sudah terkoneksi dengan oh iya betul ini tinggal buat akun ya isi tuh semua akun ya isinya gampang sih tentang data pribadi terus ntar setelah buat akun kita login dan milih universitas yang kita inginkan iya simple sih semuanya ada ya di linknya ya ada lengkap banget lengkap banget anduannya juga jelas banget mantap mantap loh persyaratannya tuh gimana lu dulu dong persyaratnya gimana mas Denen aduh syarat-syaratnya ini banyak ya waktu saya setiap tahun berbeda-beda ya betul sekali setiap tahun biasanya LPDP melakukan update ya terhadap persyaratan-persyaratannya di tahun saya we sadat tahun kita nih ya kita ya bertiga ya bertiga ya oh gitu di tahun kami itu eh persyaratannya eh pertama yaitu yang pasti cara administrasinya itu adalah krik-krik krik-krik surat keterangan berbadan sehat tentunya ya bebas narkoba terus untuk yang luar negeri ada yang bebas TBC juga ya bener-bener kemudian itu kalau nggak salah surat rekomendasi nih dua ya dari toko masyarakat atau dari dosen dari atasan juga boleh ya kalau saya dulu sih dari dosen sih ada yang toko adat nggak ada yang toko adat nggak enggak sih saya juga dari dosen dari dosen ya saya kira karena lama toko adat nggak enggak 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 terus syarat selanjutnya itu ini yang paling penting nih sertifikat berbahasa asing oh bener banget iya kalau dalam negeri skornya harus Tufel ya ya Tufel berapa 500 ya ITP Tufel ITP 500 Tufel ITP 500 400 saya firmasi soalnya oke bener berapa ini adalah bahasa bahasa oke kalau IPKnya IPKnya gimana IPK bener 3,0 ya 3,0 iya 3,0 kalau 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 yang luar negeri juga sama 3,0 yang sosial berapa sih sama kayaknya lebih tinggi sama ya enggak menampakkan kecerdasan loh pak enggak nah itu rating itu rendah gitu saya pas daftar 423 eh 427 427 427 ya oke nanti ada pembahasannya sendiri ya kalau gimana kalau misalnya saya punya kemampuan bahasa asing yang lain tapi bahasa inggris saya cuma mentok 400 atau kurang kurang syaratnya ya saya bisa bahasa arab saya bisa bahasa kolbu bahasa kolbu luar biasa iya ada bahasa yang bahasa bahasa yang inggris cuma kurang tahu apakah bahasa lain bisa atau tidak cuma kalau untuk luar negeri itu bisa disesuaikan dengan negara tujuan misalnya mau ke arab nih yaudah saya punya penguasaan bahasa arab yang bagus tampilkan mau ke jepang bahasa jepang pastinya kan bukan bahasa china bahasa mandarin ya kemarin pakai bahasa apa mas bahasa inggris oh bahasa inggris saya kira bahasa daerah berarti intinya kalau kita menonton bahasa inggris yang paling aman iya intinya amankan bahasa inggris mu wahai anak muda oke ini berikutnya nih kak sebetulnya jatuh berasi software itu ada berapa sih wah kayaknya banyak aja ada ada masih apa semenjak dunia berkembang ini tahun 2018 ya yang terbaru itu banyak banget ada yang dari santri juga betul ada dari TNI Polri betul banyak nih pokoknya cuman yang biasanya hmm satu regular regular ini ada dalam negeri dan luar negeri ada afirmasi 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 ini juga dalam negeri dan luar negeri nah afirmasi ini terbagi terbagi lagi yang pertama daerah tertinggal ya iya bener ya dulunya sih 3T 3T cuman sekarang daerah tertinggal saja yang tersisa iya contohnya tuh kalau di Aceh itu Aceh Singkil kampung saya kalau di provinsi saya kalau di provinsi saya Kabupaten Seluma itu dimana itu di provinsi Bengkulu oh Bengkulu tau ya tau tau tetangga yang saya tau sih sekarang ada basis khusus untuk Indonesia Timur ya oh iya bener teman Indonesia Timur itu sekarang memperoleh kesempatan yang lebih besar karena LPDP majediakan slot khusus untuk itu kalau dulu sebelum selopinya kan enggak ya iya khusus PIT iya itu aja sih afirmasi berikutnya juga ada untuk alumni bidik misi nah bagi teman-teman yang es satunya bidik misi bisa daftar untuk lanjut ke LPDP cuma syaratnya agak high dikit IPK nya 3,50 minimal wow kalaupun nggak dapat bidik misi dia satunya tapi kalau nggak salah penghasilnya itu berapa sih jadi 700 ribu per orang baginya ya ada jalur keluarga prasejahtera ya iya prasejahtera iya dan syaratnya itu sama dengan yang bidik misi IPK nya harus 3,50 PRnya 3,50 3,50 ya aman kan IPKmu wah anak muda dari sekarang lanjut selanjutnya susah nggak sih seleksinya ada berapa tahap sih kok kayaknya misalnya sama teman saya kursi terus kayaknya ada substansi terus keluar dari substansi mukanya cemberut itu ada apa sih dalam tes seleksi LPDP Sebenarnya sebelum substansi itu ada itu kan kita menyusul administrasi di administrasi ya mas ya di administrasi orang-orang lama ya iya setahun berubah-berubah sih jadi kalau saya dulu iya kalau saya dulu tuh cuman tua ya tua kayaknya ketahuan ya kalau iya jaman prasijana 2016 batch 1 dan batch 2 itu masih sama peraturannya ya pertama seleksi dokumen biasa yang kedua substansi substansinya terdiri dari satu writing on the spot jadi kita nulis dikasih dua tema pilih salah satu ntar kita nulis deh mana tema yang kita sukai nah biasanya temanya ini memang isu-isu yang lagi hot jadi waktu itu saya dapatnya itu tentang reklamasi reklamasi pulau apa sih yang di Jakarta ya ya reklamasi pulau G pulau M kayak gitu ya terus tentang pendidikan bisa juga keluar kemudian baru masuk ke kayak gini apa namanya istilah gitu nih leaderless 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 group discussion jadi kita diskusi seperti ini santai ya ntar ada dua psikolog yang nilai dan yang terakhir itu adalah wawancara biasa biasa ya biasa biasa gitu cuman yang terbaru berubah-berubah lagi ada TPA sekarang iya ada TPA kabarnya jadi kayak CPNS persis hasilnya langsung kelihatan ya langsung kelihatan hasilnya but anda lolos oh nggak nggak itunya nggak keluar cuma skornya nanti di ranking kalau tidak lulusnya nggak nggak di ranking lulus-lulusnya masih kayak lama lalu di email atau di login kita oke 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 nanti kita bisa prediksi ya lihat skor itu iya kalau kita tanya skornya 300 itu aman apa nggak oh gitu ya nggak bisa kita prediksi sih berarti ya OPDP yang tahu iya hanya OPDP yang tahu di zaman kita nggak ada ya kayak gitu ya kita cuma tes assessment online ini zaman yang lebih baru loh mas lebih baru ada yang kita udah pakai komputer jaman kita ya oh oke 2017 itu ada assessment online jadi tahap pertama itu adalah seleksi administrasi ya tadi Tufel syarat apalagi surat keterangan segala macam di seleksi kedua itu ada assessment online pertama kali diadakan pada tahun 2017 di tahun kita nih ya jadi kita juga agak kebingungan ya awalnya ini kira-kira seleksinya kayak gimana sih oh ternyata pas pengajian itu di waktu di waktu di waktu ya ada waktunya kemudian kita mengerjakan beberapa ratus soal gitu ya sekali duduk dan pertanyaannya itu kayak gimana sih pertanyaannya pertanyaannya kayak gulang-gulang gitu iya oh gitu jadi kayak psikologi tes gitu ya iya kayak psikologi tes iya betul sekali kuncinya gimana biar lolos serasi 2 kuncinya sih kita harus inget sama jawaban kita yang sebelumnya hahaha konsisten kali ya pertanyaannya betul berulang-ulang cuman bedanya waktu itu kita bisa buka dimanapun itu sekarang ini betul dari 2018 akan ada tempat 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 ada sentralisasinya ya iya oh jadi waktu itu mas Fajar ngerjainnya di kosan di mana di kantor oh di kantor ada yang di warner jadi koleksinya ini nah untuk 2018 itu lebih lengkap lagi bahkan ada soal TPA nyontek dulu bentuk boleh ada soal TPA nih 90 menit 60 nomor subkompetensi ada SI on the spot oh langsung langsung ya kemudian ada juga tes TPA itu terdiri dari verbal numerik dan penalaran lengkap banget memang bener-bener kayak tes PS kayaknya lebih strict sekarang ya iya bener tapi memang wajar lebih strict ya karena fasilitas yang kita dapatkan juga terlalu sesuai oh oh kabar-gabarnya ada kenaikan ya kabar-kabarnya kesejahteraan kita oh 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 ini yang didapat uangnya warna oh oh ini sekitar tebal segini ya tebal segini ya waduh 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 tertarik 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 kalau tertarik yang semua kita kita